Nama saya TB Putra TB Putra Nah, kalo kalian liat IG dan TikToknya Mungkin... Wah ini tau nih, konten kreator yang kreatif banget Ini zakingnya Indonesia nih Iya bener, ini TB yang itu Tapi tau gak kalian, kalo ternyata dia bukan hanya konten kreator Tapi dia adalah kreatif dibalik iklan-iklan seperti ini Akhirnya, dua kandanya itu terucap Dan ini juga nih Nah, di episode ini kita akan mengenal TB lebih dalam Dan tanya kenapa sih dia gak jadi konten kreator full time aja Karena gue terima semua brand gitu Sampai gue sendiri jadi kayak agak enek sama konten gue sendiri gitu Kok iklan dulu gitu kan Dan gue gak mau jadi orang yang seperti itu Melalui proses kreatifnya TB akan cerita tentang bagaimana dia lebih suka Kalo karyanya itu dikenal tanpa dia sendiri yang ngasih tau Gue paling seneng kalo ada orang yang kayak Gue pikir itu lu, Be Kenapa? Berarti kan lu ngeliat ada ciri khas gue di iklan itu Padahal bukan gue That's the real underdog to me Silahkan, enjoy TB Putra Too Bagus To Be True Hello, you're listening to 30 Days of Lounge Nama saya TB Putra Be, apa kabar sih Be? Apa kabar terutama dunia perkontenan lo? Karena kan, ya Jacky ngefans karena konten lo kan Tapi kenapa lo sekarang Terakhir update Instagram Apanya? Instastory sih tiap hari Iya tapi close friend Close friend tiap hari Kalian yang follow TB baru tau ya Dia tuh sebenernya tiap hari Tapi lo gak ada yang liat Karena close friend doang Close friend lah Close friend gue cuma satu hari yuk Yang liat doang Serah banget gitu Terus Kenapa nih? Apa? Perkontenan update-nya tipis-tipis Sibuk Sibuk Tetep Tetep konten Cuman medianya aja yang beda Oke Iya Gimana tuh kontennya? Jadi kan Ya kalo bikin konten kan Gak harus di social media kan Betul Pekerjaan gue juga Sehari-hari Bikin konten juga Gitu Cuman Konten yang lebih mess Dan bukan konten pribadi Gitu sih Bikin iklan itu kan konten juga Betul Iya kan Masuk TV Atau masuk social media Brand Iya Ya itu kan Konten juga bisa dibilang Konten gue juga Gue dan tim Jadi Sebenernya konten juga Oke Oke deh Gue lebih spesifik Kenapa gak di Instagram Kenapa gak di TikTok Di Instagram Cuman Instagram brand Lantas gak diundang lo ke podcast Jawabnya gini Iya Kalo Jadi Kalo konten tuh Gue jujur Mood-moodan sih Mood-moodan banget gitu Kalo misalnya lagi Feeling inspired Atau Ngeliat sesuatu Ada tren apa Yang bisa gue tap in Dan gue agak belokin Gitu Gue akan bikin konten Gitu Tapi kalo gak ada Ya gak ada Gak bikin sama sekali Kalo misalnya gak Terinspired selama setahun Ya gak ada Mungkin gak ada konten selama setahun Mungkin ya Tapi Gue Gue lumayan observance ya orang Jadi ngeliat Apapun yang bisa gue Lakuin gitu ya Mungkin lo liatnya di Instagram gue TikTok gue kosong Tapi kan gue Di Twitter Misalnya Twitter gue masih Masih berisik Di X Sorry Yulon Twitter Oh X X ya Yulon marah Yulon Sorry Yulon Di X gue masih Berisik gitu Dan itu salah satu bentuk konten juga Menurut gue Dan gue juga berusaha disitu Kalo Nge X Bener gak sih Nge twist Nge X Nge nya Nge nya Kalo gue nge nya Gue berusaha Apa ya Sesuai Yang lagi rame juga Kadang-kadang Gitu Dan gue selalu mencari Misalnya ada yang rame apa Gue coba belokin Jadi sesuatu yang milik Gue Bayang gak Oke Gitu Sama kayak konten-konten video gue juga Kadang gue misalnya ngeliat Sesuatu Ih lucu nih Bisa gue pahin ya Bisa gue belokin apa ya Karena kalo Namanya trend Semua orang kan udah pasti ngikutin Jadi seragam kan Gimana supaya trend itu gue Bikin Jadi khas Punya gue Gitu Oke Sama Pas awal-awal gue nge-vind Kalo vind tuh kan Kalo Ngedit langsung di Oh di vindnya Gak di luar Gak di luar Terus lu bikin dulu Pake premiere Atau apapun Tapi semua pake vind Selama 6 detik Itu gue suka banget Karena Gak semua orang bisa ngelakuin itu Karena Lu bener-bener mengandalkan Kecepatan Dan ketepatan Lu Ngerekamnya gitu kan Cuman Dia sih Dia tap terus rekam gitu kan Dan menurut gue tuh Wah semua orang Gak semua orang bisa dulu Gak semua orang bisa Saat itu gue seneng banget Ngakuin itu Dan menurut gue unik Ketika gue bisa Lumayan menguasai teknik itu Seru gitu Terus Lama-lama kesini kan Wah orang-orang pada bisa juga Dan Tiba-tiba vind boleh upload video dari luar Masuk Jadi orang edit apa Jadi menurut gue udah gak istimewa lagi Jadi gue juga lumayan Cari yang lain deh Gitu kan Gue pindahin ke instagram Setelah vind tutup Gue coba ramein di instagram Bikin Video-video kayak gitu lagi Gue ngeliatnya juga Lama-lama Everyone is doing it Gitu Magic cut videos Bahkan ada yang udah jadi Lebih canggih Lebih bagus Dan gue ngerasa udah Mungkin gue harus cari Style lainnya Atau cara Cara bikin video yang lebih unik Gitu ya Dan Makanya sekarang jarang Karena belum nemu Belum nemu itu titiknya Tapi gue tetap berusaha Mungkin bukan melalui video yang Cut-cut magic lagi Soalnya dulu tuh Zach King Jagoan lo kan Daripada Zach kan Sekarang dia jadi lebih jago Kayaknya Iya Dia sekarang Namanya juga King ya Oh iya Jadi paling atas Udah Wah yaudah Oke Gue cuman bagus Ini kan tuh bagus Bagus doang karyanya Dia Bukan paling bagus ya Iya Tuh Pertanyaan gue tuh Kayak ke arah Dimana Semua tuh Content creator sekarang Cari duitnya Lewat situ Dan lo menurut gue Salah satu yang Paling bagus saat itu Untuk stop motion Untuk Apa All natural Vine Kalau vine tuh Indonesia gue gak kenal yang lain lah Kasar ya Jamannya lo tuh Atau lagi pinot mungkin Terus udah gitu Dan memang Kenapa Gak Tetap jadi content creator As in Kayak Penghasilan Jadi kerjaan Utama Tapi sekarang kan TB Di Gojek Terus sebelumnya Di agency Kenapa gak pernah Jadi Content creator sepenuhnya Gue Stop magician Apa namanya Magician artist Apalah itulah Emang Ada masanya gue kayak Oke nih Gue bisa ngelakuin ini Dan banyak email yang masuk Kayak brand Ngajakin bikin ini Bikin itu gitu kan Ada masanya gue Iain ke semua tuh Tapi gue masih Ngantor juga kan Pas gue Iain semua Gue Awal-awal banget nih Wah oke banget nih Bikin ini Bikin ini Gue iain semua Sampai akhirnya gue juga Satu Kebanyakan Kerjaan gue jadi Banyak banget Dan Gue kerja Senin Sampai Jumat Itu ngantor Jadi waktu gue mungkin Ngerjain Antara pulang kantor Atau weekend gitu kan Jadi kesannya gue Bukan kesannya Emang jadi gue Gak punya waktu buat Yang lainnya gitu kan Itu salah satu Terus yang kedua Gue jadi kayak Karena gue terima semua brand Sampai gue sendiri Jadi kayak agak Enek sama konten gue sendiri Jadi kadang-kadang Ini awal-awal banget Pas gue belajar Baru mulai Bikin konten brand Karena gue terima semua Gue Sampai ke titik kayak Sebenernya ini Cocoknya ya brand ini Buat Gue Personality gue cocok gak Karena pada saat itu Gue terima semua Karena gue ngeliatnya Ada duitnya nih disini Sampai akhirnya gue filter Kayaknya ini Gimana tuh? Naikin harga? Enggak Bukan gitu Ya gue Gue mulai ngobrol sama Klien Kayaknya brand ini Gak cocok deh sama gue Kalau memang gue ngerasa Gak cocok gitu kan Produk lu apa Tapi Personality gue gak gini Atau kayak Gue gak pake brand lu Gue gak mau Kesannya gue Pura-pura Pake brand lu Dan kasih tau orang-orang Kayak Wah enak banget deh Ini Cobain deh Padahal gue gak nyobain Gue gak kepengen kayak gitu juga Jadi akhirnya gue Mengurangi Deal juga Sama beberapa brand gitu kan Terus? Kira-kira gue milih-milih aja Yang kira-kira cocok sama Gue Dan menarik untuk gue Kontenin Karena pada saat itu Video-video gue yang Masih yang magic-magic cut gitu kan Jadi sambil mereka Ngasih brief Gue sambil mikirin Ini bisa gue apain ya Bisa gue push kemana nih Kontennya Bisa gue lucuin kayak gimana Atau apapun gitu Kalau misalnya gue ngerasa Kayaknya gak cocok nih Dibikin video magic Cut dan lain-lain gitu Gue akan bilang ke mereka Kayaknya gak cocok Jadi gue tolak gitu Sampai akhirnya Yaudah gue Karena itu udah berkurang Konten gue pun jadi Jadi sedikit berkurang Dan akhirnya gue kayak Kok gue ngonten sekarang Kalau ada brand doang Ada kerjaan doang ya Terus Lihat feed gue kok Iklan semua ya Gitu Sedangkan gue juga Kalau lihat orang kayak gitu Gue Malas Pas gue lagi ini Biasanya gue follow dia Karena Gue cek akun gue bener ya Iya gue biasa lihat Akunnya Ario Main tenis Apa gitu kan Keseharian dia Macem-macem Pull up Pull up gitu Terus Tiba-tiba kok Brand semua Brand semua Brand semua Jadi orang mungkin Yang gak follow lo Gue follow lo Bukan karena ini Bukan karena ini Karena Gue Lihat kesibukan lo Seru banget Gue pengen Lihat itu Sedangkan lo Kok iklan mulu Gitu kan Dan gue Gak mau jadi Orang yang seperti itu Gue gak mau orang Punya experience itu Ngelihat Social media gue Gitu Akhirnya berkurang Berkurang Dan gue coba Berusaha Konten yang Unbranded Tapi yang Yang suka-suka gue Nah karena gue punya Prinsip kayak gitu Akhirnya Yang tadi gue bilang Gue tau lo konten Tergantung mood Ya kan tergantung Lagi Lihat trend Apa yang bisa gue Apain gitu Jadi Akhirnya ya Jadinya jarang Gitu Dan Kerjaan gue juga Konten juga Sebenernya Yang ngide Dapat brief Ngide Dapat brief Ngide Kalau di Konten juga Lewat email Ada yang brief Gue ngide Jadi sebenernya Sama aja gitu Dan gue sekarang Fokus gue Lebih ke Yang Kerjaan 9 to 5 Karena menurut gue Itu juga fun banget Kerjaan gue itu Dan Apapun yang gue hasilkan disitu Yang menikmati Juga lebih banyak Menurut gue Bener-bener banyak Tapi Udah bukan kayak pribadi TBI Putra Udah bukan kayak gitu sih Dan I'm fine with it Gue gak apa-apa sih Karena lo jadinya Lumayan lama gak ngonten ya Buat lo ide itu Akhirnya ada Creative juice itu Bisa abis gak sih Bisa Bisa Tapi Bisa Jadi Kayak tadi gue bilang Gue orangnya cukup Observant gitu Gue Curious Gue ngeliat apapun Kadang gue suka Mikirin Ini bisa diapain ya Ini bisa Apakah gue bisa Jadiin ini Video Konten Atau Sekedar Ini lucu nih Kalau Gue ngomong ini di twitter Tentang Edi X Sorry Dini X Tentang benda ini Atau Bisa juga Gue pikir lebih besar Bisa nih Di aplikasiin ke Salah satu Klien Campaign Kantor gue Brand apapun yang lagi gue pegang Satu turn Gitu sih Jadi Gue tetep Karena lo Observant dan curious Itu jalan terus Lo di kepala lo Oke Jadi Gue mau coba untuk Apa ya Karena gue pengen Belajar kreatif Gue menurut gue Gue cukup kreatif Tapi Kalau Di situasi terdentu Tuh kayak Gak bisa di on Gitu Menurut lo Karena kalau dari cara Lo cerita tadi Lo dapet brief Lo bisa mikir ide Berasanya kayak Kreatif itu adalah Sebuah proses Yang bisa lo ulang Dan replikasi Berkali-kali Sementara ada orang yang Hah Bisa ya digituin ya Kayaknya gue mesti nunggu Bintang-bintang Berjajar dengan sempurna Dan Moodnya asik Baru gue bisa dapet kreatif itu Gitu Lo kayak gimana Jadi waktu Proses berpikir Mungkin dengan contoh Iya bener Maksudnya Salah satu campaign lo lah Iya Yang Apa ya Lo udah awalnya Dari trigger ngeliat apa Akhirnya menjadi apa Dan gimana Kayaknya karena Balik lagi Observant dan curious gitu Jadi apapun yang gue liat Gue semacam punya Bank of ideas Di kepala kali ya Gue waktu itu pernah liat ini Atau Ini bisa di amin Gue kayak Kayak di kepala gue tuh kayak Itu di kepala doang Gak ditulis Kalau gue bayangin ya Di kepala tuh kayak ada folder Gitu Gitu Gue suka nonton film Dengan Apa Musik gitu kan Jadi Kayak Hal-hal itu tuh kayak udah tertanam di Kepala gue Kadang gue bisa Ingat sebuah reference Misalnya Ini brief ini Cocoknya diginiin gitu ya Terus gue Kayak iya Gue ada Gue ada reference nya tuh Gue coba pikirin kepala gue Kayak ada yang lagi Kayak ini reference nya Gue cari di youtube Apa segala macem Ada keyword-keyword nya gitu Jadi Tapi itu gue Mungkin orang-orang Beda ya Ada yang nyatet Apa segala macem Gue Jarang banget sih nyatet Tapi Entah kenapa Hal-hal kayak gitu tuh Cukup nempel di kepala gue Apalagi yang berbau Humor Yang lucu yang receh Gitu Itu di kepala gue tuh Lumayan nempel gitu Tontonan gue Jaman dulu Jaman film-film National Lampoon Airplane Naked Gun Itu film-film kayak gitu Yang parodi Apa loh Loaded Weapon Men in Tides Iya Men in Tides Itu Huge influence banget Di gue Waktu kecil Dan entah kenapa Film-film itu tuh Dialognya Skripnya Masih kayak Mempel gitu Di kepala gue Jadi kadang Kayak gitu tuh Bisa bantu gue Buat scripting Hal-hal yang Brand-brand Sebenernya agak Slapstick ya itu semua ya Iya Bener Slapstick Oke Gue boleh ngambil contoh Satu Konten lo yang buat Brand yang lo kerjain sekarang Yang recently baru Publish Dan mungkin kita tau gitu Atau sebelumnya mungkin Atau sebelumnya Di Gojek Jadi misalnya Apa yang memorable buat lo yuk Lo ada Satu Satu sisi lo bekerja dengan Boril Satu sisi lagi Bekerja dengan Adam Inul Oh Oke Itu kan dua Karakter yang berbeda Tapi masih bisa Lokasi gaya lo Misalnya Atau Terserah lo mau kasih contoh yang mana Salah satunya Indo Eskrim mungkin Bikin Komersial buat Indo Eskrim Itu kan juga Brahma Kumbara Ada ala-ala Fighting Tinggaman kerajaan dulu Itu Indo Eskrim bukan gue sih Tapi lo bikin lanjutannya yang unboxing Lanjutannya Kalau Indo Eskrim Tim sebelumnya Atau karya lo yang pilih lo Pilihlah salah satu Dari Adam Inul Siapa yang Ariel Ariel mungkin Gimana tuh proses Mungkin bisa tanya Ariel nya langsung Oke Ariel Ini audio doang kan Audio doang Bisa pura-pura jadi Ariel Oke Eh be Makanya be Gitu kan Jadi gini Oke kalau itu Sebenarnya briefnya simple gitu kan Kita cuma pengen ngasih tau Kalau Brandnya Gosen Punya Namanya Gosen Instant Cepet gitu kan Punya Fitur yang Ngirim paket Dua jam Maksimal Cepet gitu Dari situ Tinggal runutin aja Cepet Kalau cepet Berarti Gak nunggu Gitu kan Kalau gak nunggu Problemnya apa nih Orang nunggu tuh Ngapain aja Orang nunggu tuh Pastikan gelisah Oke Gitu kan Baca buku Ya bosen Nonton TV Gak jelas lah Kalau orang lagi nunggu tuh Gak jelas Kelakuan ya Anxious Gitu kan Terus Terus dari situ Kita list down dulu Aktiviti-aktiviti orang Kalau lagi nunggu tuh Ngapain aja sih Gitu kan Terus aja yang banyak Gitu kan Keywordnya nunggu Oke lagi baca koran Apa ngerokok Nonton TV Main game Tidur tiduran Gitu kan Jadi dari situ udah kita list Scripting Tentang manifesto Menunggu Orang lagi nunggu tuh Kita bikin kata-kata yang Bombastis Yang puitis Apa gitu kan Pas lagi ngulik-ngulik gitu Kita kepikiran juga Nunggu-nunggu Ada sebuah lirik Yang kita inget gitu Harus berapa lama Aku menunggumu Gitu kan Boreal Iya be Gitu Gitu Jadi Harus berapa lama Aku menunggumu Itu kayaknya Intro yang pas banget Untuk memulai Iklan ini Harus berapa lama Aku menunggumu Dan orang kan mikirnya Ini Orang nungguin Pasangannya Gitu kan Relationship Iya kan Ini kita ngebahas relationship sekarang Kita agak Belok sedikit ya Harus berapa lama Aku menunggumu Jadi Dalam setiap Kita Gue Bikin sesuatu kan Selalu nyari Twistnya Jangan yang biasa aja Harus di Apain lah ya Ketika orang mau Mikir ya Ini tentang relationship Ternyata nungguin paket Harus berapa lama Menunggumu Blah 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 Nungguin paket Terus Karena kalimat itu Sungguh Sungguh Sangat ini Apa ya Kuat gitu ya Menurut kita Dan itu Lekat sama Si Sama Boril Gitu kan Kenapa kita pake aja Terus kita riset juga Ternyata Boril emang suka Di Youtube nya Dia kayak rakit PC Unboxing apa Gitu kan Dan rasanya cocok juga Dia emang Suka tuh Dia beli-beli barang Gundam Terus diunboxing bikin Gitu kan Wah klop nih Dari Essence Manifesto Menunggu Terus Ngeliat Si Boril nya juga Emang seneng Kayak gitu-gitu Beli paket Dan nungguin paket Klop Yaudah Akhirnya kita Ramu aja disitu Dan Kalau perlihatin script nya Itu Receh banget sih Dead jokes lah Dan Dead jokes itu yang Gue dapetin dari Naked guy Naked guy Segala macem Kayak gitu-gitu Jadi Balik lagi Cari folder Apa ya Dan itu juga Prosesnya Bikin script Shooting Bahkan abis shooting Mas liat visual-visualnya Lucu Dapet ide lagi Dari visual Kita bikinin kata lagi Gitu Prosesnya banyak ya Jadi panjang banget tuh Kalau misalnya kita runut Lo selain punya folder sendiri Lo Apa Brainstorming dulu sendiri Kira-kira nunggu ngapain aja Itu semua ada Ada detailnya Tapi lebih enaknya juga Kalau bikin konten di brand gitu Atau dari klien Yang punya klien besar kayak gitu Bisa budgetnya gede ya Buat sama Ariel ya Kalau lo sendiri gak mungkin kan Di social media sendiri Mungkin aja kan Mungkin lah Checking aja bisa Iya Bisa lah Bukan ngeremehin gue Bener 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 Iya Tapi enaknya Kalau sama brand Kalau lo kerja sama brand gitu kan Ya supportnya beda lah Kalau lo bikin konten sendiri Masih supportnya beda Dan Dan udah punya track record juga kan Kalau misalnya brand lo bagus Ya Orang mau Collab Sama brand itu Gitu kan Ini juga jajan-jajan ide dia nih Tiba-tiba di belakang ada musik nih Kayaknya cuma lo doang Itu ada musik Belum pernah ya Ada janggutan yang lewat ya Itu Ariel lagi nih Itu Ariel Iya itu lebihnya Salah satu budgetnya beda Dan reach Kalau sama brand Atau klien itu Reachnya lebih besar Orang melihat karya lo ya Iya Dibanding mungkin sama Followers sendiri Dimana sama followers brand Nah karya lo Tapi lo gak keberatan tuh Gak tau Itu sebenernya TB yang bikin lo Enggak keberatan sih gue Enggak Tapi Kalau gue konsisten dalam bikin Karya Konten apapun Kalau gue konsisten dengan style gue Ada Garis Benang merah Benang merahnya Oh lo taruh watermark di iklannya Tapi itu sih Gue berusaha Setiap scripting gitu kan Karena emang kalian gue Background gue kan copywriter Gitu kan Jadi setiap gue nulis Gitu gue usahain Bekasnya TB Iya Makanya lo konsisten Kalau lo cuma 1-2 karya doang Mungkin orang yang gak enge Tapi kalau lo konsisten Banyak gitu kan Kalau lo perhatiin mungkin Lo tau lah Gue pikir Indo Eskrim Tadinya lo Tadinya kan bukan Tapi iya Gue follow up-nya Iya ya follow up-nya lo Apa sih Kayak gue tau nih Trademark-trademark kayak gini Dalam suatu karya Kayak si Quentin Tarantino misalnya Dia bikin film Banyak tuh yang ada shot Dari bagasi Dalam bagasi Dibuka kayak si Pulp Fiction Kayak si Kill Bill Terus semua tuh ada kayak gitunya Walaupun yang jenggo mungkin yang susah ya Karena belum ada mobil Tapi ada kereta kuda Jadi ada shot-shot kayak gitu Dan itu gue gak menyadari Kalau gak ada movie buff lah Yang ngomongin Oh ternyata ada itu Iya Kalau ETB apa Gue belum ini nih Bisa di spill gak Itu sih di scripting Kalau gue Kalau bikin iklan Gue berusaha Scriptnya Nyeleneh Receh gitu kan Karena Kalian gue disitu Ngereceh Humor gitu Gue Gue seneng Nulisnya kayak gitu Enggak gue gak serius Maka ini gue Gue boleh balik Capek Capek gue sih Jadi Gitu sih Gue berusaha Nulis dengan Gaya Gue gitu Sampai di tahap Semoga Orang-orang yang pas nonton Udah tau itu lo Iya Tau Gue paling seneng Kalau ada orang yang kayak Misalnya tadi lo bilang Gue pikir itu lo be Kenapa Berarti kan lo ngeliat ada Ada ciri khas gue Di iklan itu Padahal bukan gue Padahal bukan gue Gitu Jadi gue Mungkin Gue paling seneng tuh Kalau misalnya ada yang Ada yang kayak gitu Yang Atau kayak share sesuatu Ini lo banget Ternyata bukan gue Tapi Berarti kan mereka Sadar gue ada ciri khas Ada ciri khas Gimana cara bikin karya lo Berbicara segitunya Sehingga Lo itu Final say Gak perlu Jadi konten creator Gak perlu Kreditnya Ditunjukin Gak perlu apa Meninggalkan trademark tadi Salah satunya Tapi Emang itu tujuan lo Sesudah misalnya nanti Akhirnya Aku gak tau 5 tahun 10 tahun Bagaimana lo melihat Dalam 5 tahun 10 tahun Kedepannya Gak perlu Sama sekali Akhirnya jadi Content creator yang Gak tau Mungkin nanti ada Tapi gimana lo ngeliat lo Sekarang Lo harus Emang harus konsisten sih Gitu Karena kalo lo cuman Satu dua gitu kan Dan selesai disitu Orang Belum liat Benang merahnya kan Ciri khas lo tuh Belum Keliatan Tapi kalo udah Sepuluh Di atas Sepuluh gitu Puluhan Orang ngeliatnya Ada sesuatu nih Yang lo banget Gitu kan Keliatan gitu Jadi Sama kayak di Instagram gue Pada saat itu ya Sebelum Rame yang style Kayak gitu Kan gue mulai Divine Terus gue Perlahan pindah ke Instagram Dengan style kayak gitu Bisa dibilang Pada saat itu Yang style kayak gitu Masih sedikit Dan gue salah satunya Yang disitu Dan begitu orang liat Video yang kayak gitu Misalnya ada orang repost Dan tanpa Kredit apa Followers atau siapa gitu Yang Bang nih video lo Atau apa gitu kan Dan gue cukup seneng Dengan recognition Seperti itu Tanpa gue harus marah-marah Itu karya gue Tolong take down Seperti Netflix ya Ke muka lo gitu Iya Misalnya kayak gitu Dan Itu juga gue aplikasiin Ke kerjaan Kantoran Gitu Yang Sekalian lebih besar Gitu Gimana Gimana biar ada Ciri khasnya juga Jadi ketika orang nonton Tau juga itu Ini kayaknya Ada Ada andilnya lah Dan yang gue tau Karya-karya lo tuh Sampai Walaupun gak disebutin itu Siapa Sampai menjadi portfolio lo Yang Sangat Implisit gitu Maksudnya gak perlu bilang Itu siapa Dan lo bener dapet Kayak Eh Ini yang bikin lo ya Tolong bikinin gue iklan dong Tolong bikinin gue kreatif Itu dapet Sampai ke lo nih Ada beberapa yang Kerjaan-kerjaan lama Gue Karena Mungkin karena orang tau Mereka forward ke gue Eh Kumur dong dibikinin yang kayak gini Gitu kan Itu Terjadi di Konten pribadi Dan Dan Kantoran juga Kalau dari Cerita ETB kan berarti Lo berangkat dari copywriter Iya Boleh cerita gak copywriter dalam konteks Ngerjain apa waktu itu Apakah Lo sampe Back ke Masa beriklan di majalah Gitu Oke Pertama kali Kerja di Body Shop The Body Shop Oh Copywriting buat Body Shop Yes Di Body Shop nya Di Body Shop nya Oh oke Kantoran di deket banget Teman rumah Oke 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 Itu gue nulis-nulis buat Materi Ya Promotional materials mereka lah Gitu kayak Leaflet Brosur Itu kan Ya gue pengalaman pertama kali Masuk ke industri Iklan Disitu Gitu In house Jadi mereka punya in house kreatif Gue nulis-nulis disitu Newsletter dan lain-lain Bahkan press release juga ikut Bantu nulis gitu Ya udah Disitu belum dong Kayaknya belum ada The Body Shop iklannya Yang kita ngeliat Karena dulu Emang gak Gak bikin Above the line Gak bikin tv Cuman brosur Leaflet Newsletter Gitu-gitu sih Tapi disitu gue mulai Nulis Dan mulai mencari Apa ya Ciri khas Mulai mencari Apa yang Gaya tulis gue Yang menarik Seperti apa Gitu kan Jadi dari situ gue Pindah ke agency Nah mulai nih Pengalaman Kalau di agency kan Udah mengerjain ATL Billboard Divisi Udah mulai Broad gitu Jadi dari agency Ke agency gue Belajar terus Gitu Cara nulis yang bener Dapat reference Dari iklan-iklan luar Terutama kayak Thailand Kalau Thailand lo perhatikan Kalau gak bikinnya Lucu banget Sedih banget Itu gue Referens Mungkin referens semua Insan periklanan Pada jaman itu Gimana sih mereka bisa nulis Storytelling yang Iklannya 5 menit Lo tonton sampe abis Gitu Sedih banget Atau lucu banget Dan Mereka gak Peduli kalau itu iklan Nah gue pengen banget Bikin kayak gitu Bikin iklan Yang orang gak ngerasa Ini iklan Mereka terhibur Gitu kan Dan begitu tau ini iklan Mereka gak apa-apa Gak apa-apa Gak ah gue dijualin lagi Gitu Atau bahkan kayak mereka cari Di Youtube Apa nih orang bilang iklannya bagus nih Gue pengen tau Gitu Iya Si Indo Ice Cream sendiri 3 menit 5 menitan Iya itu Itu rame sih Itu kerjaannya Dimas Pada saat itu Partner gue Dia art director gue Waktu itu Dia yang megang brandnya Tapi bukan gue Jadi gue ganteng Dan Itu ngerjalan sama Dimas Jaya juga Jadi kebantu juga tuh Sama Dimas Jaya juga Khas banget kan Kalau lo liat Ini Dimas Jaya banget Pasti kan lo tau gitu kan Yang bikin siapa Gue nyari casing iPhone-nya Waktu itu Gak dapet Sempet di giveaway Sempet di giveaway Nah pas Itu udah rame Bikin sequel-nya Nah gue Bikin Konten-konten sequel-nya Jadi si Raja Nusa Raja Nusanya Iya Bikin vlog Terus room tour Macem-macem lah Terus dia Iya Unboxing Cawan Es krimnya Terus casing iPhone-nya Jadi gue cuman Extension of That good Already great idea gitu Iya Iya Dimas Dantin Oke jadi dari agency Terus Akhirnya baru lanjut ke Ke Jumping ke client side Jumping ke client side Iya Itu kan gimana rasanya tuh Kalau Kalau gue faham wrong Gue belum pernah jadi agency Tapi maksud gue Kalau agency kan Lo dikasih dengan ide-ide yang Wah ini fresh lagi nih produknya nih Gue belum pernah Industrinya beda lagi nih Tapi kalau ini kan You're in the same Industry gitu Sama Mungkin ya ada Gosen Ada Gopay Saat itu kan Itu rasanya gimana Ada bedanya gak Challenge-nya dari segi kreativitasnya Ada Menurut gue Pas lo di client side Lo ownership-nya jauh lebih besar gitu sih Lo ownership terhadap brand lo Ketika lo di Client Sama lo jadi Lo agency kan Pasti beda kan Kalau pas di agency Lo ada gap lah gitu Karena Itu bukan produk lo Lo disuruh Bikinin iklan Untuk produk orang gitu Dan lo harus belajar Oh gini ya Produknya gini-gini Pas lo di client Produknya ya Lo You ada produk juga gitu Lo setiap hari Lo ngerasain produk Lo tau orang-orang yang bikin Apa segala macam Jadi jauh lebih Dari segi Data dan segala macam Ada semua disitu Dan ownership terhadap brand-nya pun Jadi lo lebih tinggi gitu kan Lo Gak cuman pake Tapi lo live and breathe Produk itu Gitu kan Karena hal itu Jadi lo lebih Bisa dibilang Lo lebih cinta Ketika lo berkarya Lo lebih Lebih Lo luasa gitu Lebih Rasanya kayak In a way Ownership terhadap brand itu Hal yang baik Atau kurang baik Untuk Untuk kreativitas Maksudnya Kan bisa aja jadi sesuatu yang bias gitu Bahwa Ini produk gue udah yang paling bagus Gak gitu loh Iya Jadi dari segi bikin iklannya Apakah Lo gak Overselling Gimana caranya gak ngejaga bahwa All about this brand All about me Gitu loh Bener Dan itu kayaknya Pertanyaan yang sulit Artinya Gak Tapi bener sih Gue ngeliat ya Kebetulan Brand-brand yang Gue masuk Jadi klien Ketika gue klien Gue emang memilih brand yang Menurut gue Good product Semua gitu Yang gue represent Atau yang gue pegang Gitu Jadi sama aja kayak Ketika pas Lo bahas tadi konten Gue milih produk yang mana Yang sesuai personality Atau enggak gitu kan Sama Gue ambil prinsip itu Untuk karir juga Gue pindah ke kantor mana ya Yang memang produknya lo Yang Satu produknya gue pake Dua produknya emang bagus Dan semua orang Like the product Use the product Gitu Jadi Gue lebih enak juga Untuk bikin Kontennya Untuk bikin iklannya Gitu kan Karena gue believe sama produknya bagus Gue akan All out sama kreatifitasnya Gitu kan Tapi kalo gue gak believe sama produknya Kan lo setengah-setengah juga kan Iya gak sih Kayak Ini gue believe banget sih sama Podcast ini Makanya gue dateng kesini Gue seneng banget Nanti gue akan Bisa banget Gue akan posting ini di Close friend gue yang isi lo doang Iya jadi Gue tersanjung lo satu-satunya close friendnya TB Lo manuca sih Oke gitu ya Oke baiklah Gue soalnya suka nulis Dan gue ngerasa kayak Copywriter itu punya skill nulis Yang menurut gue Agak sedikit beda ya Karena iklan kan terkenal lo Menyampaikan pesannya tuh Dengan cara yang sependek Mungkin kadang-kadang Apalagi kalo lo print Lo punya space yang terbatas Billboard Orang mesti ngeliat dari jarak jauh banget Sehingga tulisannya gak banyak-banyak Iya Lo punya tools Atau cara tersendiri gak sih Untuk Akhirnya lo bisa distil Pesannya jadi Satu kalimat yang pendek Tapi ngena gitu Iya Menurut gue bukan masalah Panjang pendek sih Lebih ke menarik apa enggak Konten lo Storytellingnya Pertanyaan jelasin konten lo ya Gimana-gimana Iya Jadi Bisa aja Ada juga kan waktu itu Billboard Gojek yang tulisannya panjang banget kan tuh Bukan gue yang bikin sih Tapi itu Placementnya memang di tempat macet Gitu kan Jadi Works gitu Jadi memang lo juga harus perhatiin Target lo Dan lokasi ininya Placementnya dimana Kayak gitu Jadi Panjang pendek itu Menurut gue kedua sih Yang paling pertama adalah Apa yang lo mau sampaikan sebenarnya Gitu sih Jadi misalnya emang-emang Yang akan lo sampaikan menarik Dan Dan cara nyampaikan kemenarikan itu Harus panjang Gak apa-apa Karena menarik isinya Orang mau Mau baca gitu kan Tapi kalau Menarik ya Ya lo berlomba pendek-pendek Tapi pendeknya gak seru juga Iya Gitu sih Kayak Lo kan pernah di Social platform yang terbatas Iya Vine 6 detik Dan Bikin disitu doang Itu kan banyak keterbatasan Tapi ide dasarnya Bukan berdasarkan platformnya Atau medianya ya Tapi Apa yang lo mau sampaikan dulu Iya Betul Dan Rumitnya dulu ya Divine pendek itu Karena itu kan Emang udah Lu given ya 6 detik kan Kalau gue boleh milih Lebih panjang sih gue kan Kayaknya makanya dia die Karena banyak platform yang akhirnya Bisa lebih panjang Kontennya Dia sempat kayak 6 Terus dia panjangin sempat Cuma kayak udah telat Udah telat Tapi menariknya sih 6 second itu Kenapa gue suka banget Karena lo kayak dipaksa banget Untuk Apa ya Tell whole story in 6 seconds Itu menurut gue Kayak Nge-push kreatif banget Nge-push ide banget gitu Iya Ibaratnya kalo lo misalnya Lo ada deadline seminggu Gitu kan Lo akan kayak Apa ya Apa ya Ternyata besok harus ini Wah langsung keluar tuh semua Jadi lo yang Yang butuh Pressure Kadang 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 Tapi tidak sehat Jangan Jangan ditiru Sebenernya Kan kita ngeliat Si siapa Dilestari kan juga bilang kan Harus ada kayak Deadline Ada deadline Untuk bikin Ya harus Kalo engga lo akan Ngulur-ngulur terus Betul Tapi On the other side juga bahwa Lo Gak bikin konten Karena gak ada ide dateng Di Di Sosmet pribadinya Berarti Sosmet pribadi dia Harus kita kasih deadline Nah Gimana Besok harus ada Feed ya Tolong ya As always Makanya Saya sempet bilang ya Apa Di konten gue Kalo misalnya Gue Oke sama Deal sama semua Brand gitu kan Itu pasti Kejadian Pasti kejadian Pasti gue konten terus Cuman kan isinya jadi Iya Gue gak mau kayak gitu Dan pasti follower gue juga Bang Ngiklan mulu bang Tapi bisa aja Kalo Kalo 3 days of lunch Coba deh Bikin di konten lo deh Gak bayar maksudnya Ada kok ada budget 3 days Ada ada budget Proses ide nya gimana nih Waduh Dibudetin Dikasih pressure gitu Gue sih In the way Kalo memang dikasih pressure Iya Ada kadangnya kita Jadi malah Jadi nih Ide nya nih Harus ada deadline Sampai tanggal berapa Jadi kita Planning Untuk bikin konten itu Tapi terlalu banyak pressure Juga akhirnya Iya Akhirnya Konten yang keluar Seadanya Demi memenuhi Demi memenuhi deadline Yang penting jadi Entah itu Backgroundnya Alasannya udah terlanjur Atau butuh duit Atau apa gitu Akhirnya kayak gitu Gimana cara kita Gak tau sih Gue masih Masih kadang bingung Gimana cara bikin Berapa banyak pressure Itu cukup Pressure Untuk membuat Konten yang bagus Kreatif Produk Berapa banyak pressure Itu cukup Aduh beda ya Tiap orang ya Karena yang ngerasain pressure Ada Ya mungkin gue Cukup Tuff menghadapi pressure Ada juga yang orang yang Sedikit disentil Malesah gitu Udah selesai Gak mau Gak mau Beda-beda ya Tapi Itu sih Emang harus ada Jadi ada saying Art is never finished Only abandoned Itu gue denger dari Gue lupa Ada lah content creator juga Yang ngomong gitu Art is never finished Only abandoned Jadi sebenernya Kalo lo Terus-terusan tuh Gak akan selesai sebenernya Kayak misalnya lo gambar Lihat Kurang ini Kayaknya sih Jadi Sebenernya art tuh Gak pernah Ada titik Wah udah selesai nih Enggak Lo harus tinggalin Udah selesai You have to abandon it Ya udah selesai Selesai gak selesai Kumpul gitu Bener Biar diponten Biar diponten Ya itu Cukup melekat sih Di gue kata-kata itu Karena Ditambah lagi Gue dan tim gue Pada saat itu Demen banget ngulik Gitu Kayaknya bisa di Apain lagi ya Dibusain ya Guys udah Besok tayang Misalnya kan Lo harus tinggalin Udah harus selesai gitu Oke Kalo enggak lo akan Eh mundurin lagi dong Kayaknya masih gue bisa Giniin lagi deh Oke Gak bakal keler Kelar gitu Berarti Ada masanya Saking banyaknya ide Yang pengen dingulik Harus say no Untuk yaudah Iya Ada masanya yang Kosong Setahun Belum posting Gunung-gunung Gue sebenarnya semuanya Ada di draft Oke Hati-hati draft Kepus loh Kalo update instagram Gitu ya Serius Tapi gue suka Konteksnya fine Menurut gue Bukan Bukan ngasih Pressure ya Tapi Kreatif tuh Bisa muncul Kalo ada keterbatasan Kayak ada Limitation kali ya Kalo pressure kan Kesannya kayak Kayak kepaksa banget gitu Kalo limitation tuh kayak Ya ini gue pageri nih Lo boleh kreatif Tapi ini pagerinya gitu 6 detik bikin jadi mikir banget sih Iya Itu yang gue suka sih Dari fine pada saat itu Cepat aja gitu bikinnya Sacet-sacet Upload gitu Ya udah suka gak suka yaudah Ini kayak Pinot bikin 16 bit art gitu-gitu ya Bahwa jaman dulu tuh Cuma bisa lo klik satu-satu Perpikselnya Nah itu mungkin Penutan Dan itu yang bikin unik ya Kayak kita sekarang nih Ini kita kreatif Dalam keterbatasan nih Iya Iya AC nya gak dingin Tapi lo harus tetep mikir Gitu ya Ini pressure Ngomongnya harus asik Pressure cooker ini Bener-bener Oke-oke Kalo dari cerita lo tadi kan Kayaknya Natural lo Menangkap Hal-hal itu Dan lo bisa mengolah Itu jadi sesuatu gitu Film-film Musik dan segala macem Tapi ada orang yang mungkin Nonton film yang sama dengan lo Dengan musik yang sama dengan lo Punya References yang sama Tapi Ya beda gitu Iya Atau gak bisa keluar kreatifnya Sehingga mungkin ada orang yang ngerasa Oh kreatif itu Emang dari sononya Gitu Tapi ada juga yang Merasa bahwa kreatif itu Bisa lo latih Contoh Misalnya ada orang yang nulis buku Tentang kreatifitas Lo gue pernah baca tuh Oh lo kreatif itu bisa dilatih Contohnya Hal-hal kecil Misalnya lo biasa pake jam tangan di kiri Lo cobalah Lo pake jam tangan di kanan Atau Kalo lo penulis Lo latihnya dengan Ada satu Namanya tuh Six word stories Cerita yang cuma pake enam kata Oh iya Dipopulerkan sama Siapa namanya tuh ya Gue lupa namanya Kayak fiksi mini Kayak fiksi mini Salah tuh contoh yang Rame kan itu Kayak Baby shoes Oh for sale Titik dua Baby shoes Never worn Orang jadi mikir Oh kenapa nih Baby shoes nya for sale Apakah baby nya meninggal Salah beli dia Salah ukuran Belinya buat cowok Ternyata kewadaan cewek Tapi kan Dalam enam kata lo akhirnya bisa Ngeluarin gitu Iya Nah Gue ngerasa Bahwa Kreatif tuh bisa dilatih Tapi gue juga ngerasa Orang yang terlahir Lebih kreatif Kalo udah punya talenta Itu akan bisa jauh lebih maju Daripada mereka yang setangga mati ngelatih Menurut lo gitu juga gak? Iya Bisa Bisa gitu Karena gue perhatikan juga Gak cuma masalah kreatif Doang sih Banyak hal sih Skill juga kan Ada juga yang orang Dari mana nya udah jago nih Gitu kan Sedangkan ada orang yang harus Latihan dulu Biar bisa At least selevel sama orang itu Jadi sama aja Gak cuma masalah Kreatifitas Aja sih Any form of Skills pun kayak gitu Menurut gue Gitu sih Nah kalo kreatif Kalo Gue personally mungkin Gue juga kan lumayan Ada experience nya gitu Di bidang ini Dari jaman gue Pindah-pindah agensi Ketemu orang-orang Ngobrol sama Beragam copywriter Senior copywriter Terus gue Nonton iklan Ratusan Selama gue berkarir di agensi Gitu kan Jadi Ya banyak Failed Attempt juga Failed project juga Yang sukses juga ada Gitu kan Jadi Kumpulan-kumpulan itu Yang bisa Yang bikin gue Jadi Gue sekarang Gitu kan Itu practice versi lo Iya Tapi Ada juga unsur kayak Mungkin Gue juga dari kecil Emang Yang tadi gue bilang Gue observant Curious Gitu kan Dan apapun yang Menurut gue Menarik untuk apa Gue simpen di Gue masih bisa simpen di Memori gue Gue punya Folder bank itu Itu juga bantu gue Jadi Kombination of both Of those things Bikin Lu Mungkin bisa lari Lebih cepet lagi Gitu sih Jadi emang Ya ada Bakat juga Ada Experience juga Jadi Semua orang Bisa Menurut gue Semua orang itu kreatif Iya Kayak sekarang panas Orang Ada kipas-kipas Itu kan cara mereka Berkreasi Untuk gimana ya Supaya gak panas Oh Gak ada kipas Tapi Oh pake topi Kreatif Jadi semua orang kreatif Gue biar gak basket Gue tangan gini terus Biar gak lengket Gitu Iya Jadi Kreativitas bukan Cuma bentuk Iklan Atau seni Atau apa ya Iya Kreativitas hari-hari Jalanin bisnis Gimana lebih laku Dagangannya Iya Juga kreativitas Iya Perjalanan gue kesini Gue naik apa ya Macet nih gue naik Ini aja kali ya Lebih Atau gue lewat sini ya Itu kan Butuh kreativitas juga Iya Kreativitas luas ya Coba kita validasi Lo Pindah terakhir Lo apply kerja Apa lo ditawarin kerja Ya udah Udah kejauhan Udah kejauhan Ya Ya Udah kejauhan Udah kejauhan Ya Ya Di Ya kalo ini Lupa gue Di Lupa Di approach ya Karena mungkin TB Nggak Ngerasa nyaman Untuk ngomong langsung Tapi gue ngerasa Kayak Satu hal yang keliatan Lu banget adalah Kalo lu emang udah Sejago itu ya Atau lu emang udah Pengalamannya Bagus banget disini Di bidang Apapun lah Salah satu Kuncinya ya Headhunter Betul Akan berusaha On a monthly basis Lu akan ada yang kontak Untuk lu mau gak Kerja disini Karena buat mereka kan Setiap kali dia bisa Mindahin lu 15% gaji lu Gedea gitu Headhunter gitu Oh gitu ya Ternyata Siapa tuh Iya nih Si Bayu nih Siapa ya Jadi ya betul Itu Bener banget sih Jadi kayak Interviewnya udah beda On a different level Nggak ada pertanyaan How do you see yourself In five years Gitu ya Lu maunya apa Supaya kita masuk Lu masuk sini Oh enak banget bisa kayak gitu Enggak sih Gue gak gitu Enggak gitu ya Enggak lah Enggak Gue juga masih Masih juga Nyari Masih juga Masih pakai kayak Amplop coklat Iya Telingkering Carung Masih juga Tapi kalo gue nyaman Di sebuah tempat Gue bisa lama Disitu lama Kalau emang udah saatnya Gue merasa udah kurang Inspired Di tempat itu Kayak udah mentok nih Gak bisa Apa-apa lagi Atau Ya beragam hal lah Bisa juga gue yang Approach gitu Gitu juga Oke oke Lu ada dream ini gak Dream employer Atau dream brand Yang you want to work with Saat ini salah satu Yang gue pengen banget Kerja di Tempat yang gue kerja sekarang Tidum itu Tidum Ya itu salah satu tempat Yang emang gue pengen banget sih Karena global Dan kayaknya Things I make there Bisa Bisa lebih Dilihat banyak orang Karena brandnya itu sendiri Gitu sih Kalau buat lu personal nih Kita masih mengusahakan Supaya Ya minimal Sebelum 2023 abis Lu ada satu konten lah tayang Jadi kita mengusahakan Ada brand yang dikuti sama lu gitu Iya September November Desember Iya Oke 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 Nanti kita coba jodohin Nama brandnya Kalau lu Iya Semoga ada Terus of lunch 15% Kan lu Lu mau ngerjain Apa yang lu happy banget Gitu Iya Jadi gak merasa kayak Dari terpaksa juga Bener Bener Tiga bulan ya Tiga bulan ya Oke kita tunggu teman-teman Apa dong brandnya dong Biar kita bantuin Oh iya bener-bener Mana tau kita bisa Kita juga gak tau Bisa apa enggak Apa ya Atau penonton nanti ada yang langsung Oh iya gue kerja disitu Gue jodohin misalnya Belum kepikiran ya Atau industri nya Produknya Lu pengen bikin iklan apa sih Mungkin Apple menarik Baik Baik Oke Lu udah ada Jadi kalau sekarang Misalkan malam ini Ada orang Apple kontak lu Lu udah punya ide di folder lu Yang kayaknya gue bisa pake Tergantung brief ya sih Semuanya lu mau Apa yang mau di highlight Iphone 50 USB-C Oh iya USB-C Langsung Langsung Udah yang di review ini Tentang Udah biar iya Ada ada Bisa bisa Oke Coba ya kita misi bareng-bareng ya Misi bareng-bareng Menantai bisa Apple Nanti coba Apple Apple Tb Putra Dan kalian semua yang nonton Mungkin bisa mention Siapa ya Brand yang terkenal Tidak pernah endorse orang Beban Iya Itu dia Wow Kalau bisa kejadian sih Siapa lo Itu dia Kita tunggu Berarti distributor atau telco yang bergerak nih Benar Kala Apple Oke Oke Bisa lah Tb Bisa lah ya Tb Salah satu brand Harus di pressure Oke teman-teman Tb ini salah satu underdog Yang jarang muncul di podcast Katanya Ini adalah podcast paling menarik Yang pernah dia muncul dari Ribuan podcast lainnya Bener gak? Betul Betul Dan menurut gue Dia dibalik beberapa iklan Yang kita bisa Nanti kalian udah liat lah Beberapa Dan itu Punya signature-nya sendiri Kenapa dia harus ada disini Karena kreativitas dari sisi dia tuh Beda menurut gue Banyak hal yang kayak Oh ternyata cara berpikirnya gitu Runutan idenya seperti itu Oh ternyata dia itu Di balik iklan ini Banyak hal yang kita Berusaha baru tau sekarang Dan ya Beginilah Kita ada challenge buat Tb nanti ya Untuk dalam 3 bulan berikutnya Dan teman-teman mungkin bisa bantu Meramaikan Apakah ada di iklan Atau Kreativitas Apple dari Tb kita liat Tutup akun Tutup akun Hidupnya gimana Gue apa ya Mungkin gue lebih ngeliat Apa yang tersirat ya Karena gue juga baru ketemu Tb hari ini And Kayaknya Abis ini ngobrol yang lain-lain Mungkin bakal lebih Lebih banyak yang didapet lagi Tapi satu yang gue nangkep adalah Soal ngumpulin referensi Menurut gue banyak orang yang Nggak Nggak secara Sadar melakukan itu Walaupun mungkin lu awalnya Karena Nonton for fun Terus masuk Tapi ketika masuk kerjaan Mungkin lu udah mulai secara sadar Oh ini bagus nih Gue mau Adopsi Gue mau simpen Gitu kan Dan Jadi kepake sih Kayak Gue juga sekarang Ketika gue baca Buku-buku yang gue rasa menarik Tulisan-tulisan yang menurut gue bagus Itu gue kumpulin Gitu Dan itu memudahkan Ketika kita butuh Kita udah nggak Ribet lagi Menurut gue itu Memperpendek banget Proses kreatif Yang kedua Yang gue dapet Dari TB adalah Kayaknya gue makin yakin bahwa Orang-orang yang Memulai dari nulis Dan ngelatihnya dari nulis Itu akan punya future yang Bagus Di dunia kreatif Karena udah terbukti berkali-kali Kita waktu ngobrol sama It Watswadi Berangkatnya dari nulis Lo Dari copywriter And then Kevin Anggara Kevin Anggara Bikin skit-skit-skit Jaman dulu Dari nulis Ikan Atasa Ikan Atasa juga Jadi Kayaknya itu satu Skill yang kepake banget Kalau lu mau dunia kreatif Jadi kalau temen-temen disini Ada yang mau Starting point-nya Untuk di kreatif Kayaknya nulis sih Menurut gue Fun fact Adriano Colby Juga dari nulis Dari copywriter Oh iya Dia anak agensi juga dulu Iya dulu Jadi ya Menurut gue dua itu sih Key takeaway-nya So thank you Udah menyempatkan Untuk sharing sama kita Kalau temen-temen Dapat sesuatu Bisa tag TB Putra Too bagus to be true Yes Tag TB di close fried dulu Apa ketemu Salam buat Zaking Oh iya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Sub indo by broth3rmax